Nah ini ada lagi nih lor Dari Intel Banjek Evakuasi sarang tawon Sarang tawon pespa ini Kayaknya lagi musim-musimnya nih Petugas Damkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur Mengevakuasi 2 Sarang lebah jenis tawon pespa Atau Biasa disebut tawondas nih lor Yang berada di pemukiman wargo Evakuasi dilakukan Karena beberapa wargo Sudah menjadi korban dari sengatan lebah Tersebut Ini bahaya nih Memang harus dievakuasi Ini buat masyarakat nih Kalau ada tawon-tawan Yang berjenis kayak gini Di pemukiman atau di rumah Laporkan kepada petugas Damkar nih Biar dievakuasi Gimana informasinya? Kita tengok di pantauan Banjek Dengan menggunakan pakaian khusus dan tangga Petugas Damkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berhasil mengevakuasi Dua sarang tawon pespa Di pemukiman warga Evakuasi sarang lebah jenis pespa Atau yang biasa disebut tawon indas ini Sengaja dilakukan pada malam hari Karena tawon jenis ini dikenal sangat agresif Terhadap cahaya terang Evakuasi segera dilakukan Karena terdapat beberapa warga Yang sudah menjadi korban Dari sengatan tawon pespa Sementara untuk ukuran sarang tawon pespa ini sendiri Berdiameter 1,5 meter Dan membuat petugas Damkar sedikit kesulitan Untuk mengevakuasi sarang lebah Yang berada di atas pohon tersebut Setelah beberapa jam kemudian Petugas pun berhasil mengevakuasi sarang lebah Dengan menggunakan karung dan kain sarung Saya informasikan kepada Satuan Polisi Pembangun Praja Dan Pemadang Kebakaran Dan penyelamatan Lantas sudah ada informasi dari masyarakat Maka kita survei dulu dengan tim Setelah kita survei Saya pastikan itu adalah tawon yang sangat berbahaya Maka kita adakan tindakan Tindakan yang kita adakan harus pada malam hari Karena kalau siang hari Punya risiko yang sangat tinggi Karena tawon tadi agak kecil Kalau ini besar ini diameternya Ini diameter sekitar ada 50 cm lah 50 cm diameternya tuh Tingginya ada 1,5 meter Ini sudah cukup agak besar lah Kami malam ini Merasa berterima kasih sekali Kepada rekan-rekan Dari satu Polisi Pembangun Praja Danamkar Yang sudah mengambil sarang tawon yang ada di kediaman kami Sehingga kami merasa nyaman Karena tawon ini sangat berbahaya Ada pernah masyarakat yang kena sengat Itu sangat membuat demam tinggi Terkait hal ini warga juga diimbau Untuk segera melapor kepada pihak Damkar Jika terdapat sarang tawon Vespa Di area pemukiman atau rumah warga Agar dapat segera dievakuasi Karena serangan dari tawon Vespa ini Bisa berakibat fatal Wahyu Mubarak, Cek TV, Pelaporkan